Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Karena sudah lama Nobar tidak bahas film Kung Fu, maka dari itu kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film seru yang berjudul Sakra yang dirilis pada tahun 2023. Dibintangi oleh Donnie Yen, film ini mengisahkan tentang seseorang dari sekte pengemis yang dituduh telah membunuh guru besarnya. Akhirnya, ia pun terpaksa harus melawan semua orang yang berusaha membunuhnya. Luh, luh, luh. Apakah ia bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau apakah memang ia bersalah atas kematian gurunya? Nah, bingung kan? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita Nobar dan inilah Sakra. Cerita dibuka dengan memperlihatkan perjalanan kehidupan bayi yang terbuang dan ditemukan oleh kedua orang miskin yang akhirnya mengadopsinya menjadi anak mereka. Bocah itu kemudian tumbuh menjadi anak yang patuh pada orang tua. Ia juga belajar pada seorang Shaolin legendaris yang membuatnya mempelajari jurus-jurus yang tak terkalahkan pada saat ia masih kecil. Ia bahkan bisa mengalahkan perampok-perampok yang lebih dewasa dan lebih tua. Anak itu dipanggil dengan nama Feng. Beberapa tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang perampok yang datang dengan membawa sebuah gerobak budak. Karena lapar, sekelompok perampok memutuskan untuk singgah dan memesan seonggok cireng. Ternyata di sana sudah ada Feng yang mengetahui bahwa mereka baru saja menculik seorang pangeran. Seperti protagonis-protagonis kita di film Nobar, Feng memutuskan untuk menyelamatkan pangeran itu. Setelah mengetahui bahwa lawannya adalah Feng, perampok tersebut memutuskan untuk mundur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sedangkan Feng hanya bisa tertawa melihat musuhnya yang kaget mendengar namanya. Setelah berhasil menyelamatkan pangeran, Feng dan kawanannya pergi untuk menghadiri sebuah pertemuan dengan para ketua sekte lainnya. Ternyata salah satu ketua sekte yang bernama Pengkor menduga bahwa Feng melakukan pengkhianatan. Feng dituduh membunuh salah satu kakak tertua dari sektanya. Pengkor menunjukkan sebuah bukti berisikan surat terakhir yang ditulis oleh kakak iparnya sebagai saksi yang melihat Feng melakukan pembunuhan itu. Di sana juga ada istri dari kakak tertua yang dibunuh oleh Feng yang akan kita panggil dengan kara. Tiba-tiba, kakek tertua pemimpin sekte mereka datang ke sana. Di sana kakek tertua menjelaskan fakta bahwa Feng ternyata adalah bayi yang dipungut dari bangsa hitam. Jadi Feng harusnya tidak mempunyai dendam apa-apa terhadap kakak tertuanya. Bangsa hitam adalah bangsa yang sangat hina dikarenakan mereka kakak tidak mempunyai rumah dan terpaksa harus mengembara ke negara-negara lain. Semua orang yang mendengar itu terkejut bukan main. Mereka menyadari bahwa pahlawan yang mereka puja-puja ternyata berasal dari bangsa yang sangat hina. Kawanan pengemis Feng mencoba membelanya dengan cara mengorbankan darah mereka. Eh, tapi tanpa diduga. Setelah itu, Feng memutuskan untuk pergi mengasingkan diri. Dari balik bukit terlihat seorang raja penguasa kerajaan sebelah yang bernama Samidi. Ia dan ketiga anak buahnya yang memperhatikan apa yang dilakukan oleh Feng. Feng. Setelah itu, Samidi pun mengutus Lela untuk pergi mencuri sebuah kitab di perguruan Shaolin. Feng memutuskan pulang untuk bertemu dengan kedua orang tua angkatnya. Ia ingin bertanya tentang kebenaran yang dikatakan oleh kakek tertua. Tapi ternyata... Ya, seperti yang kita tahu ya, layaknya sinetron kedua orang tua Feng yang sekarat tidak sempat menyelesaikan kata-kata mereka sebelum meninggal. Belum lama ia melihat kedua orang tuanya, Feng didetangi oleh dua biksu yang tiba-tiba menuduhnya telah membunuh kedua orang tuanya. Kedua biksu itu juga mengatakan bahwa Feng adalah bangsa hitam yang berarti kabar bahwa ia berasal dari bangsa yang hina sudah tersebar ke penjuru kota. Setelah kita diperlihatkan Feng yang sudah memakamkan kedua orang tuanya, scene berikutnya menunjukkan sebuah kuil perguruan Shaolin. Guru besar Feng yang sudah terlihat sekarat tapi masih berdoa ditanyai oleh para pengikutnya siapa yang melukainya. Tapi guru Feng tidak menjawab karena ia yakin orang itu akan bertobat suatu saat nanti. Setelah pengikutnya keluar, Feng menyelinap masuk ke tempat gurunya. Ia lalu bertanya tentang kebenaran asal-usul dirinya. Tapi ternyata... Gurunya sudah meninggal duluan dan tanpa ia tahu, Feng pun dikejar oleh semua anggota perguruan Shaolinnya. Tapi pada saat ia ingin kabur, Feng malah bertemu dengan seorang pencuri yang mencoba mengambil kitab perguruannya. Pencuri itu memakai jurus penyamaran untuk menjadi salah satu murid Shaolin di sana. Feng yang mengira bahwa pencuri itu adalah dalang dari orang yang memfitnahnya terpaksa memilih untuk menyelamatkan pencuri itu. Melihat bahwa pencuri tersebut adalah perempuan yang ternyata adalah lelak, Feng memutuskan untuk kabur. Malam itu, Feng mencoba menyembuhkan lelak dengan ilmu tenaga dalam yang ia punya. Saat lelak sudah sadar, ia langsung berterima kasih kepada Feng dan memutuskan untuk pergi. Hmm, kayaknya kok aneh ya? Tapi ternyata, luka yang dialami lelak lebih dalam daripada yang mereka kira. Feng pun memutuskan untuk bertanggung jawab pada luka yang dialami oleh lelak. Dan beberapa saat kemudian, ia mengambilkan lelak baju untuk dipakai dan bakpao untuk dimakan. Di perjalanan mereka berdua, keadaan lelak makin memburuk karena luka yang ia terima. Feng yang melihat itu, menyadari bahwa ilmunya tidak dapat menyembuhkan lelak sepenuhnya. Ketika mereka berdua sedang beristirahat di perapian, Lela tersadar dari tudurnya. Ia lalu duduk dan menceritakan latar belakang dirinya yang sebenarnya. Ia ternyata adalah pembantu dari kerajaan Samidi. Lela diminta oleh Samidi untuk mencuri kitab perguruan Feng dengan sebuah imbalan. Bahwa ia akan diberitahu identitas orang tua aslinya. Karena sejak kecil, ia tidak pernah bertemu dengan kedua orang tua kandungnya. Mendengar itu, Feng lebih dulu menyarankan bahwa mereka harus bertemu dengan seorang tabib suci yang bisa menyembuhkan luka lelak. Lalu setelah itu, barulah Feng berjanji untuk menemani lelak mencari kedua orang tua kandungnya. Malam harinya, Feng dan Lela kembali mengobrol. Tapi kali ini obrolan mereka menjadi lebih mesra dan personal. Feng mempertanyakan dirinya sendiri kepada Lela. Karena sebenarnya ia bingung. Apakah ia adalah orang yang baik ataukah jahat? Lela menjawab bahwa Feng adalah orang yang sangat baik. Dan dia tidak percaya bahwa Feng melakukan pembunuhan terhadap kakak tertuanya. Mendengar itu, benih-benih cinta mulai muncul dari hati Feng. Karena Lela adalah satu-satunya orang yang mempercayainya. Tapi sayangnya... Feng memutuskan untuk membawa Lela ke tempat tabib suci. Yang dimana, tempat itu sendiri lagi ditongkrongin oleh seluruh anggota sektenya yang lama. Melihat bahwa Feng datang pada mereka, Mereka pun langsung menyiapkan semua perlatan perang untuk menyambutnya. Di sana sudah ada pengkor dan kara. Yang lagi-lagi ingin membalaskan perbuatan Feng terhadap kakak tertuanya. Tapi melihat Feng yang datang dengan damai, Tabib suci datang lalu menawarkan bantuannya. Karena ia adalah tabib sejati yang mengobati semua orang yang terluka tanpa terkecuali. Namun, tabib suci memberikan Feng syarat bahwa jika ia mau Lela disembuhkan, Ia harus menukarkannya dengan nyawanya sendiri. Feng yang mendengar itu mengiakan permintaan tabib suci. Setelah menidurkan Lela di tempat tabib suci, Feng pun mengadakan sebuah ritual untuk mengakhiri hidupnya. Ia meminta agar semua orang terdekatnya meminum alkihil alias arak bersamanya sebelum ia mati. Kara memutuskan untuk minum duluan dikarenakan ia salut dengan penurbanan Feng yang berani mati demi seorang wanita. Bisusul pengkor yang masih tidak pernah menduga bahwa Feng berani membunuh kakak tertuanya sendiri. Dan yang terakhir adalah para petinggi sekte pengemis, yang sudah ia anggap layaknya saudara karena sudah berjuang bersamanya selama ini. Eh, setelah itu ternyata ada seorang pendekar songong yang sok-sokan menganggap dirinya adalah teman baik dari Feng. Sedangkan Feng sendiri bingung siapa pendekar songong itu. Melihat kekerasan yang dilakukan oleh Feng, semua anggota sekte pun menyerangnya. Akhirnya terjadilah perkelahian 1 banding 100. Akhirnya terjadilah perkelahian 1 banding 100. Di sana karena tahu bahwa ia secara resmi sudah membunuh identitasnya sebagai pahlawan, Feng menghabisi semua anggota sekte-nya satu persatu dengan brutal dan tanpa ampun. Ia juga memutuskan untuk melawan mantan teman seperjuangannya karena mereka ikut andil untuk menghajarnya. Melihat Feng yang mengamuk dengan buas, Kara memakai kesempatan itu untuk membunuh Lela diam-diam. Tapi untungnya, Lela berhasil diselamatkan oleh Tabib Suci karena Tabib Suci sudah terlanjur berjanji pada Feng untuk menyembuhkan penyakit dan menjaga Lela. Tapi ternyata... Setelah menerima luka dari tusukan Tabib Suci, Feng tidak bisa menggunakan jurus andalannya lagi. Tetapi semangatnya untuk melindungi Lela membuatnya tidak gentar untuk masih menghabisi musuh-musuhnya. Ia hanya tertawa dan siap bertarung lagi. Dan seketika itu... Feng yang tidak sadarkan diri karena luka-luka yang dialaminya diculik oleh orang misterius itu. Sementara Lela diambil oleh Tabib agar segera diobati. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Samidi yang senang karena mengetahui bahwa rencana yang ia susun berjalan dengan sempurna. Feng menjadi bom waktu untuk sektenya sendiri karena ia berhasil dan membuat mereka luka-luka. Samidi pun bersiap untuk memulai perang agar ia bisa menguasai wilayah sekte Feng. Kemudian, kita diperlihatkan dengan Lela yang sudah sembuh karena diobati oleh Tabib Suci. Ia tidak diperbolehkan untuk pergi dari tempat Tabib Suci itu karena Lela sudah terhitung berhutang nyawa kepada sang Tabib. Ia pun sedih karena ia khawatir dengan keadaan Feng yang saat itu menghilang tanpa jejak. Akhirnya, kita diperlihatkan dengan keadaan Feng yang sekarang sudah sehat walafiat. Alhamdulillah, ternyata ia diaubati oleh sesosok pria misterius. Tapi ketika Feng bertanya tentang identitas aslinya, ia tidak menjawab. Pria itu tiba-tiba mengatakan bahwa orang tua Feng adalah orang yang baik. Mendengar itu, Feng langsung menanyakan kejelasan tentang kedua orang tua kandungnya. Tapi layaknya orang misterius pada umumnya... Kembali ke keadaan Lela, ia akhirnya memutuskan untuk kabur dari tempat Tabib Suci. Dengan jurus penyamaran yang sempurna, Lela berhasil menipu semua prajurit penjaga Tabib Suci untuk meninggalkan tempat mereka berjaga. Ia pun dengan mudah menyelinap keluar. Tapi tanpa diduga, Tabib Suci mengetahui taktik Lela. Tapi karena Lela sudah menduga apa yang diduga oleh Tabib Suci, Lela pun memutuskan untuk membungkam kakek tua itu. Dengan cara membunuh dan membakar kuilnya, Lela pun resmi bersertifikat menjadi pemudi yang kualat. Keesokan harinya, Feng datang untuk memeriksa tempat Tabib Suci. Tapi apa yang ia temukan, hanyalah puing-puing hasil kebakaran, ulah Lela. Dan tiba-tiba... Samidi datang untuk membojuk Feng agar berjuang bersamanya. Agar ia bisa mengalahkan semua orang yang tidak percaya kepadanya. Tapi Feng menolak tawaran itu, karena ia tahu Samidi bukanlah orang yang baik. Feng pun pergi meninggalkannya. Perjalanan Feng terhenti, karena ia bertemu dengan para tentara yang sedang membawa orang-orang miskin yang akan dijadikan budak. Feng yang masih mempunyai jiwa kepahlawanan, langsung menghajar semua tentara agar bisa memutuskan rantai kesengsaraan para budak itu. Di sana, Samidi yang melihat aksi Feng, yang baru saja membunuh semua tentaranya dengan mudah, memutuskan untuk kabur. Karena ia tahu bahwa Feng masih mempunyai jiwa kepahlawanan, sehingga tidak bisa dihasut untuk memihak kepadanya. Beberapa saat kemudian, Feng memutuskan untuk pergi ke suatu tempat di mana ia ditemukan pada saat masih bayi. Dan tiba-tiba... Lela pun menceritakan bahwa ia sudah berhari-hari mencari keberadaannya. Mendengar hal itu, Feng merasa tidak bisa menahan gelora asmaranya lagi. Ia memberitahu pada Lela bahwa ia akan membantu Lela menemukan kedua orang tua kandungnya. Dan setelah itu, mereka akan hidup damai di luar perbatasan kerajaan. Lela pun setuju. Tapi Feng meminta Lela agar membantunya untuk melakukan sebuah rencana untuk menjebak pengkor dan kara yang menuduhnya sebagai pembunuh kakak tertua mereka. Singkat waktu, malam pun tiba. Lela menyamar menjadi kara untuk menjebak pengkor. Ia mengatakan pada pengkor bahwa rencana mereka berhasil untuk mempintah Feng. Pengkor pun menjawab dengan mengakui bahwa ia hanyalah antek-antek dari calon pemimpin sekte mereka yang bernama Bambi. Saat itu, Feng sedang dalam penyamaran menjadi supir kuda. Ia akhirnya mengetahui alasan orang yang menjebaknya selama ini. Ternyata cuma karena takut bahwa Feng akan dinobatkan sebagai guru besar sekte mereka. Setelah memberitahu beberapa hal itu, pengkor pun pergi. Ternyata ada udang dibalik udang. Pengkor ternyata tahu bahwa ia sedang dijebak oleh Feng dan Lela. Karena setelah itu, ia bertemu dengan kara yang asli. Mereka pun membicarakan tentang rencana mereka yang sebenarnya yang bisa dibilang kali itu berhasil. Dan ternyata, Bambi bukanlah orang yang membunuh kakak tertua mereka, melainkan kara sendiri sebagai istri. Karena ia ternyata mendapatkan KDRT dari suaminya. Di sini kita juga diperlihatkan bahwa pengkor dan kara ternyata mempunyai hubungan terlarang. Feng melanjutkan perjalanan mereka ke tempat Bambi untuk membalaskan dendam kesumatnya. Tapi sesampainya mereka di sana, mereka menemukan Bambi yang sedang cekcok bersama istri dan anaknya. Karena Bambi ternyata adalah orang yang suka berselingkuh dengan wanita lain. Anak Bambi yang bernama Lynn saat itu sedang marah. Ia membuang liontinnya dan bergegas membunuh Bambi dengan serangan jarumnya. Untungnya secara tiba-tiba mengetahui bahwa ia sudah ditolong oleh Feng, Bambi mengundangnya untuk tinggal sementara di rumahnya. Feng yang melihat kesempatan emas itu menyadari bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membalaskan semua dendam kesumatnya. Di rumah Bambi, ia kembali adu mulut dengan istrinya. Tanpa mereka ketahui di balik pintu ada Lela yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka. Istri Bambi berkata bahwa ia sudah lelah dengan tingkah Bambi yang selama ini suka bermain dengan perempuan lain. Ia juga memberitahu bahwa sebenarnya ia pernah menelantarkan salah satu anak Bambi karena dia sendiri ingin menanamkan dendam pada anaknya itu agar menganggap Bambi sebagai seorang ayah yang tidak pernah bertanggung jawab. Belum selesai mereka berdebat, tiba-tiba... Di saat yang bersamaan, Lela sadar bahwa ia adalah anak yang ditelantarkan oleh Bambi dan istrinya. Karena ternyata, Leontine yang ia pakai sama dengan Leontine milik Lin yang ia pungut. Tapi karena belum siap untuk mengatakannya, ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kedua orang tua kandungnya itu. Di tempat Feng, Lela tiba-tiba bertingkah romantis kepada Feng. Karena dirinya sendiri mengetahui bahwa lelaki yang dicintainya akan segera membunuh ayah kandungnya. Lela pun mengatakan pada Feng bahwa ia sangat mencintai lelakinya itu. Yang rela merawatnya pada saat ia sakit dan menemaninya pada saat ia ingin mencari kebenaran tentang kedua orang tua kandungnya. Feng pun kembali mengingatkan Lela bahwa kehidupan indah menanti mereka setelah selesai dari sini. Sehabis mengatakan itu, Feng pun lalu pergi untuk membunuh Bambi. Di kendiaman Bambi, Feng tidak dapat menemukan Bambi dimanapun. Ia hanya bertemu dengan para biksu yang mengatakan bahwa aura dari Feng memancarkan niat balas dendam yang akan menghancurkan hidupnya sendiri. Tapi Feng yang kala itu sedang dilanda dengan kebencian tidak mempedulikan perkataan para biksu itu. Feng pun memutuskan untuk kembali ke perahunya. Tetapi alangkah terkejutnya dia menemukan Bambi yang sudah duduk menunggunya. Feng pun mengutarakan semua kebenciannya pada Bambi. Lalu tanpa banyak bicara, ia pun langsung menghajar Bambi dengan pukulan 18 telapak naganya yang ternyata... Saat itu Feng akhirnya sadar bahwa apa yang ia lakukan hanyalah sia-sia. Karena itu pada akhirnya mengakibatkan orang-orang yang ia sayangi terbunuh oleh tangannya sendiri. Setelah membawa pulang mayat lelak pada kedua orang tua kandungnya... Feng diceritakan oleh Bambi tentang kebenaran dari apa yang ia ketahui. Ternyata Bambi juga divitnah oleh pengkor dan kara... ...yang saat itu diketahui bekerjasama dengan samidi untuk menggulingkan sekte mereka. Bambi bahkan mengakui bahwa ia tidak pernah membuat surat sebagai saksi kematian kakak tertua mereka. Mendengar hal tersebut, Feng bergegas ke tempat pengkor dan kara berada. Setelah sampai di tempat pengkor dan kara, Feng memberitahu semua yang ia ketahui kepada pengkor. Ia juga menyatakan rasa kecewanya kepada pengkor karena bersekutu dengan samidi yang sudah terkenal jahat. Dan tiba-tiba... Lin yang datang memberikan salam hangat kepada kara yang mengakibatkan kematian kakaknya itu... ...dengan cara menuangkan minyak panas ke wajah kara. Belum sempat Feng dan Lin menyiksa kedua orang itu, tiba-tiba dari luar terdengar banyak prajurit yang datang. Pengkor yang mengetahui bahwa samidi datang untuk menyelamatkannya kabur meminta perlindungan pada samidi. Tapi ternyata... Ternyata semua berjalan sesuai rencana samidi. Ia berhasil mengepung Feng yang saat itu terpaksa harus melawan semua prajuritnya sendirian. Tapi tanpa samidi tahu, Feng diberikan sebuah pedang oleh Lin. Pedang tersebut adalah pedang dari Bambi yang sudah terkenal sebagai pedang yang berhasil membantai ribuan orang. Menggunakan pedang itu, Feng bisa mengalahkan semua prajurit samidi seorang diri. Setelah itu, barulah kita disuguhkan dengan pertarungan hidup dan mati antara samidi dan Feng. Pertarungan mereka berdua berlangsung sangat intens. Karena sesampainya ia di suatu wilayah peperangan, Feng diperlihatkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Dimana semua mantan sekter pengemisnya berhasil dibunuh dan digantung oleh samidi dan prajuritnya. Ternyata samidi menguasai jurus yang bisa melawan delapan belas telapak naga milik Feng. Tapi dengan kekuatan kenang-kenangan semua orang yang mendukungnya, Feng berhasil membuka jurus terakhirnya yang bisa membuat samidi tertotok tak berdaya. Setelah mengalahkan samidi, Feng memutuskan untuk meninggalkan semua prajurit sekter pengemis yang saat itu datang memintanya agar berperang demi mereka lagi. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Feng yang sekarang sudah tinggal di perbatasan kerajaan. Ia hidup damai bersama kuburan Lela yang ia makamkan di tempat itu. Kita pun diperlihatkan imajinasi Feng yang membayangkan dirinya dan Lela hidup bahagia sambil mengiring domba. Tamat! Film ini mengajarkan pada kita bahwa balas dendam hanya akan menghancurkan hidup kita sendiri. Dan dari kasus Bambi, kita juga bisa belajar bahwa banyak anak bisa jadi banyak masalah. Hehehehe Segitu dulu untuk kali ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang suka banget nonton Nobar mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!